Hari ini Ketua KPK Nonaktif Abraham Samad akan diperiksa baris krim Sul Selbar terkait kasus pemalsuan dokumen yang terjadi tahun 2007 lalu. Sebelumnya Jumat lalu Samad tidak hadir saat panggilan pemeriksaan pertama dilayangkan terhadapnya. Dan untuk mengatuhi perkembangan pemeriksaan Abraham Samad kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolda Sul Selbar, Kombes Pol Kabirohumas Sul Selbar, Kombes Endi Sutendi. Iya selamat pagi Pak Endi. Selamat pagi. Halo selamat pagi Pak Endi. Ya pagi-pagi mas. Pak Endi bagaimana agenda pemeriksaan hari ini Pak Endi? Ya jadi agenda pemeriksaan hari ini terhadap Bapak Abraham Samad dimana sesuai dengan surat panggilan yang sudah disampaikan kepada pihak beliau sejak tanggal 20 hari Jumat yang lalu dan dicantumkan dalam surat panggilan akan diperiksa pada hari ini tanggal 24 hari Selasa sebelum 4 Februari 2015 pukul 9.00 Wita. Pada prinsipnya penyidik menunggu kehadiran beliau dan jika sudah datang baru pemeriksaan akan mulai. Dan untuk tempat, waktu dan juga personel yang akan melakukan pemeriksaan sudah siap semuanya untuk waktu pukul 9.00 tidak berubah seperti jadwal semula. Nah namun kita mesti menunggu kehadiran beliau untuk konfirmasi secara resmi kepada penyidik apakah beliau akan hadir dan tidak ada. Namun informasi yang berkembang di lapangan kemungkinan beliau akan datang. Baik Pak Endi, apa yang akan dilakukan jika misalnya ketika Pak Abraham Samad kemudian mangkir kembali dari panggilan? Ya, jadi kami mempunyai keyakinan beliau juga sangat memahami dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polda Susal dalam hal ini Direkturat Reklim Polda Susal, kami sangat berkenyakinan bahwa beliau akan datang. Ya tentunya kalau memang tidak datang sesuai dengan apa yang di dalam sesuatu panggilan tersebut, kita tetap pedomani prosedur yang berlaku. Baik, Pak Endi, apa saja kira-kira informasi yang akan digali atau ditanyakan kepada Pak Abraham Samad, Pak Endi? Ya tentunya itu semua secara teknis penyidik yang menguasai itu dan penyidik yang akan menanyakan hal itu ya tentunya terkait dengan proses pembuatan dokumen-dokumen yang sesuai dengan pasal yang disangkatkan tersebut, itu tentunya akan digali, gimana peran beliau dan sebagainya. Baik, Pak Endi apakah Anda mendapatkan informasi ataukah tidak mengenai sekarang posisi Pak Abraham Samad, apakah sudah ada di Makassar atau belum Pak Endi? Atau mungkin masih di Jakarta? Sampai saat ini belum ada informasi keberadaan beliau, yang jelas informasi terakhir yang kami dengar di lapangan beliau masih di Jakarta. Penasihat hukumnya menyampaikan ketika penasihat hukum menyampaikan alasan ketidakadaran paksa panggilan pertama, informasi terakhir beliau masih berada di Jakarta. Baik, terima kasih Pak Endi Sutendi, Kabin Homas Polda Sulselbar.